Kurikulum.id Sunan Kudus Sunan Kudus adalah ulama karena enam dari wali Songo Menjadi tokoh yang cukup disegani oleh masyarakat Membuat namanya seolah tak pernah terlupakan hingga sekarang Dia merupakan salah satu orang yang sangat berjasa dalam menyampaikan ilmu agama Islam Semjumlah Ringgalannya masih dilestarikan dan kisah-kisah semasa hidupnya masih banyak dibahas Seperti berikut ini Mengenai kisah dari Sunan Kudus Kisah Sunan Kudus dimulai dari wafatnya sang ayah dalam pertempuran melawan Majapahit Sunan Kudus Kemudian menggantikan posisi sang ayah menjadi Senopati Demak Sambil terus menyampaikan dakwah Islam dari satu tempat ke tempat lain Dikabarkan bahwa Sunan Kudus pernah mengembara hingga Mekah Dan akhirnya kembali ke Tanah Jawa dan menetap di Kudus Sunan Kudus wafat dalam posisi sujud Saat menjadi Imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus yang kemudian dimakamkan di area masjid tersebut Makam ini kemudian menjadi objek wisata Islam yang selalu rame didatangi para peziarah Terutama setiap Kamis malamnya Makamnya berada di pendopo kecil yang menghampir semua bahannya terbuat dari kayu Ayah dan ibu dari Sunan Kudus adalah orang Palestina Asli dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Sunan Ampel Dari dua orang istri Sunan Kudus memperoleh 10 anak yang semuanya adalah tokoh penting di Pulau Jawa Yang bernama Amir Hasan Nyai Ageng Pambayun Penambahan Kudus Amir Hamza Ratu Pajaka Ratu Probodinalara Penambahan Makos Penambahan Jaka Penambahan Kadih Penambahan Kerimun Cucu dan cicitnya juga merupakan ulama tersohor di tanah air Tiga di antaranya adalah Syekh Qolil Bangkalan Azmakan Bahlawi Al-Husayni Syekh Sohibul Farozi Azmakan Bahlawi Al-Husayni Dan Syekh Bahrudin Azmakan Bahlawi Al-Husayni Nama resmi masjid ini adalah Al-Manar atau Al-Qasas Menara Kudus Letaknya berada di jalan Menara Pajatan Kauman Kudus Jawa Tengah Desain masjid ini adalah perpuduan Islam Cina dan Hindu Meskipun sudah ada sejak tahun 1549 Masjid ini masih tampak pokoh dan baik karena selalu dirawat dan diperhatikan Keris dan tombak Kedua benda pusaka ini disimpan di Masjid Menara Kudus dan dimandikan setiap tahun sekali Tepatnya setiap idul adha Ritual memandikan keris dan tombak ini biasa dilakukan oleh seorang ahli pusaka dari pihak yayasan masjid Nama ritualnya sendiri adalah Manjamas Diperkirakan bahwa keris yang bernama Cintaka dan Cintoko Ini sudah berusia 600 tahun Ritual biasanya dilakukan sejak pagi Dengan diawali pembacaan doa iftitah tahlil dan ayat Al-Quran bersama Dilanjutkan dengan ziarah ke makam Sunan Kudus Lalu pengembalian keris dari dalam peti dari area makam Kemudian keris dimandikan dengan air rendaman merang ketan hitam Dibersihkan dengan air jeruk nipis selalu dijemur di atas sekam ketan hitam Asmardana adalah tembang atau lagu yang berisi tentang cinta asmara Dengan perantara tembangan ini Sunan Kudus menyebarkan Islam lewat lirik lagu yang membuat masyarakat lebih mudah memahaminya Sunan Kudus menggunakan metode dakwa yang halus dan sangat toleran terhadap agama Kepercayaan adat istiadat lain yang ia pelajari dari gurunya, sang ayah Dan beberapa ulama terkenal lain seperti Ki Ageng Rang, Kietling Singh, dan Sunan Ampel Ada pun metode dakwa yang digunakan adalah bergaul dengan masyarakat Hindu-Buddha Pemeluk agama Hindu dikenal sangat setia pada agama Sehingga cukup sulit untuk membuatnya mempelajari Islam Karena itu, Sunan Kudus melakukan pendekatan dengan cara berbaur dalam kehidupan sehari-hari Membuat masjid untuk menarik perhatian Sunan Kalijaga Juga membuat masjid yang bentuk bangunan dan ukiran-ukiran yang serupa dengan candi Hindu Terdapat juga pencuran wudhu Berjumlah 8 titik dengan setiap titik diberi sebuah arca Yang mirip dengan milik masyarakat Buddha yang bernama Arca Kebo Gumarang Bangunan masjid seperti ini tentu saja membangkitkan rasa penasaran umat Hindu-Buddha Yang kemudian terpengaruh untuk masuk ke dalam masjid Dan secara tidak langsung akan ikut mendengarkan dakwa Sunan di dalam masjid Mengubah ritual Di kalangan Hindu-Buddha pada zaman dahulu ada sebuah ritual sakral yang disebut dengan mitoni Yaitu bentuk syukur atau kelahiran seorang bayi Jika dalam Islam hampir mirip dengan akika Namun bagi pemeluk agama Hindu-Buddha Persembahannya diberikan kepada arca atau patung Sunan Kalijaga kemudian merubah ritual ini agar lebih sesuai dengan ajaran Islam Tapi tidak menghalangkan kebiasaan Hindu-Buddha yang selama ini mereka yakini Peralahan-lahan penganut Hindu-Buddha terbiasa dengan hal ini Dan semakin banyak mendengarkan dakwa Sunan Hingga akhirnya tertarik masuk Islam Sunan Kudus adalah tokoh Islam yang terkenal akhli ilmunya Hal ini terbukti dari cara ia gunakan untuk mengajarkan masyarakat memeluk Islam Ia tidak menggunakan kerasan atau paksaan Juga tidak berusaha untuk terus menerus menjejalkan Islam Ia justru mengikuti alur Hindu-Buddha Untuk membuat orang-orang tertarik Dan akhirnya mendengarkan dakwanya sedikit demi sedikit